Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil adsan wa ala kubri fil kubur wa ala liwasubi wa sallim Amma baduk sahabat yang masih mencintai negara kesatuan Republik Indonesia kenapa Indonesia sebegitu lamanya dijajah oleh Belanda terus jamon POC sebelumnya terus Inggris nikah datang kembali terus Jepang sebelumnya datang 3 tahun sekarang sama Balawi kok kenapa kesannya Indonesia umatnya ini pribumenya ini kok kayaknya mudah untuk dijajah ternyata setelah saya pelajari tingkatan akal itu ada 4 Ajijiyah, Hisabiyah, Abdo'iyah, Juhadiah, dan Akmaliyah dan ternyata memang sudah sistematis diciptakan bahwa pribumi ini jangan pernah cerdas, jangan pernah pintar makanya disuguhkan sejarah-sejarah palsu bahkan dikooptasi cara berpikir dengan doktrin supaya pribumi tidak boleh cerdas akhirnya dipaksa di doktrin tidak boleh berpikir tidak boleh kritis jadi akhirnya apa yang terjadi akalnya tidak pernah berkembang karena tidak kritis jika seseorang tidak kritis itu akan mudah ditipu mudah dibohongi mudah dikibuli mudah direndahkan disuguhi dengan cerita-cerita palsu sejarah-sejarah palsu didengar aja kenapa? karena tidak kritis tapi seandainya orang itu kalau kritis di saat disuguhi cerita palsu di saat disuguhi cerita-cerita kurapat akalnya akan menolak dulu minimal dia meng-cross-check terlebih dahulu nah ini yang terjadi di masyarakat kenapa? kok begitu mudahnya feodalisme terjadi di Indonesia? karena itu memang akalnya sengaja diciptakan supaya tidak berkembang tidak maju tidak boleh kritis begitu dengan polemik nasab ini akhirnya apa yang disuguhkan sama mereka oknum-oknum? lebih baik mencintai salah mencintai daripada salah membenci itu seperti benar tapi hakikatnya itu adalah pembodohan pengekangan terhadap akal supaya tidak boleh kritis tidak boleh berkembang tidak boleh cerdas begitu sahabat ada Yagi yang bilang ngapain ikut-ikutan urusan nasab itu bukan bagian kita itu dikekang otaknya supaya tidak boleh kritis tidak boleh berkembang tidak boleh pintar akhirnya tidak tahu urusan itu ini sehingga masih tetap bisa dibodohi seandainya para tokoh masyarakat termasuk pemangku agama ada kepedulian untuk mencerdaskan masyarakat mencerdaskan umat dan agar terbebas dari penjajahan sungguhkan saja daripada kalian salah mencintai crosscheck aja tabayun aja coba kalian kaji kan lebih baik seperti itu itu kan mencerdaskan umat bukan malah dikoptasi dikapitalisasi ini kan pembodohan oke supaya tidak melebar sahabat yang selanjutnya kenapa pribumi Indonesia seolah-olah kok masih tetap mau dijajah kok tetap ada feudalisme ada penjajahan intelektual penjajahan tentang kasta kenapa masih tetap berjalan sampai dengan detak ini ini yang selanjutnya karena pribumi masih senang dan tertipu dengan kedok ini casing jubah udeng-udeng seperti ini masih banyak yang tertipu pribumi menilai bahwa orang yang bergaya seperti ini itu ulama tidak di India di Arab yang gaya seperti ini ngembala kambing ngembala ontak manjat pohon kurma pertani begitu sahabat tertipu ulama itu bukan dicerminkan dari casing seperti ini bukan jubah bukan gamis seperti ini apa kata Allah kata Allah ini makanya ini makanya pribumi kenapa masih terjadi feudalisme di negeri ini karena masih memandang bahwa casing ini itu sebagai gambaran yang sebenarnya bukan itu kopimu kopimu kurang kental dolanmu kurang aduh perjalanmu kurang jauh yang seperti ini bisa beli di pasar juga banyak banyak di pasar juga di online juga ada yang gini bisa pesan makanya wahai pribumi sahabatku yang sudah bosan atas penderitaan penjajahan sekarang masih ada jika kalian jika kita semuanya ingin bebas dari feudalisme dari penjajahan jangan pernah menilai siapapun seseorang dari casing lihat guru besar Gusbah meskipun pakaiannya sederhana peci hitam begitu kan rambut begini tapi ilmunya siapa dari kalangan habaib yang mampu menandingi keilmuannya Gusbah sampai dengan detik ini siapa tunjukkan tolong masuk di kolom komentar siapa ada ulama sepuh dari dicidahu abu yamuh tadi yang menguasai 12 fan keilmuan dalam islam yang di dunia ini sangat jarang seorang ulama yang menguasai berbagai macam fan keilmuan kebanyakan seseorang hanya spesifik menguasai satu bidang saja tapi abu yamuh tadi sampai menguasai 12 fan keilmuan bahkan lebih makanya beliau mendapat gelar maliku safi'iyah rajanya madhab safi'iyah di saat sekarang lihat gayanya biasa saja ngajinya gak pernah keluar negeri 30 tahun sama bapaknya sendiri tapi lihat kemampuan dalam penguasaan fan keilmuan dalam agama islam jarang seseorang yang memiliki kemampuan seperti itu ayo sahabat kembali lagi supaya tidak merebar semoga ini jadi penutup dan menjadi pencerahan kepada siapapun yang menonton video ini bahwa Allah itu tidak melihat jasad tidak melihat casing Allah itu tidak melihat casing penampilan meskipun pakai imamah meskipun pakai jubah pakai jas Allah tidak melihat itu meskipun pakaian yang sederhana Allah tidak melihat itu ya bagaimana pintarnya komunikasi retorika cara berbicara Allah tidak melihat itu yang Allah itu lihat isi jadi sahabat jangan tertipu dengan casing jangan tampilan luarnya tapi lihat perbuatannya apa yang dia bicarakan sesuai tidak dengan amal perbuatannya itu yang dilihat sekarang berbonong-bonong karena melihat wah baju kebesarannya seperti nabi pakai jubah pakai imamah tapi akhlakul karimah kerjaannya dawir kerjaannya provokasi ngajak perang menghasut ujaran kebencian kan seperti itu isinya jangan tertipu berbonong-bonong mencintai habaib wah ini duriah nabi gak tahu sejarah Indonesia mencatat mereka terlibat penindasan terhadap pribumi karena mereka anteknya Belanda karena mereka dibawa oleh Belanda ke Indonesia kalian mati-matian membela habaib sampai berani menjadi pengkhianat pengkhianat negara kesatuan Republik Indonesia engkau wahai pembela baklawi gak sadar bahwa gurumu dihina dilecehkan direndahkan telapak kaki habib yang kotor yang hina yang penjina yang maksiat itu lebih mulia katanya telapak kaki habib yang kotor daripada kepala kiai yang pakai sorban gurumu dihina gurumu dilecehkan engkau telah taut ilmu agama cara sholat cara ibadah sama ulama pribumi gurumu dihina kau diam saja bagaimana kau mendapatkan keberkahan ilmu yang kau dapatkan dari gurumu sedangkan gurumu dihina dileceh kau diam saja sesuai dengan apa yang diucatkan bukankah itu orang munafik bukankah itu munafikun selamat datang kebenaran bebaskan wahai sahabatku semuanya dari feodalisme berkenok agama penjajahan berkenok duriah hakikatnya itu ingin menjajah intelektual dan martabat kita sebagai pribumi merdeka wallahul muafiq ila akwami tarik hadanallahu ayyakum ajmain wassalam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh